Jogja Jogja Pokoknya sampai Jogja Kira-kira jam Tiga Tiga apaan? Jam tiga sore Jam tiga pagi lah Sampai Jogja Sekarang jam berapa? Sekarang jam 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 setengah Jam lima lewat Sampai jam 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 Kita langsung ke Jogja nya kemana sih? Ke Klaten dulu Ke ini kan langsung ke atasan Jogja Eh seri getuk dulu ya Jogja Gak usah istilah langsung aja Seri getuk itu kaya Sebuah situs berubah kala Yang dimana Jangan cotoy Jogja Udah bukan ngelambor itu Jogja Ha? Pantai ngelambor Yang selancar itu ya Bagus dia katanya kalo misalnya membuat snorke Itu paling bagus di situ di ngelambor Gitu? Emangnya gua tanya video dulu nih Seri getuk itu apaan Jogja? Seri getuk itu apaan Jogja? Jadi seri getuk itu Kalo menurut situs sejarahnya Dia itu bekas Kelahiran Ini Telor dinasaurus Oh iya Halo pak Halo Mati Tadi sampe mana? Telor dinasaurus Jogja? Iya Telor dinasaurus Terus? Nah disitu tuh Dia tempat habitatnya Jogja dulu Jogja Halo di kantor kala pak Kenapa aja? Bentar Bentar Kayak mobil Kayak mobil? Kenapa? Berenam Berenam Pribadi, apaan saja Iya bak.. Lilih kantor Oh yaudah yaudah Udah nih Kenapa pak? kagak, pokoknya nanya, jalannya berapa, selalu sebagainya bisa sampai mana tuh, Jo? aduh telur dinosaurus telur dinosaurus telur dinosaurus telur dinosaurus ya iya, jadi disitu tuh telur dinosaurus ya keluar dan keluar itu ada disitu tuh habitat awal dari si telur dinosaurus tuh telur dinosaurus ya? berjenisnya burung, ya kan? bungas maksudnya, telur dinosaurus habitat awal maksudnya apa nih? masih ambi gue nih masih banyak tata-tanya nih pokoknya, ntar kita lihat aja nih jadi sebenernya Serigetuk itu dulunya makam makam apaan? di atasnya itu jadi dia itu kayak makam patih kerajaan Mataram kalau nggak salah saya kena gitu dah, saya berjual lagi nama wakannya mau nampain sih man? lu Serigetuk apaan man? no comment, no comment ya pokoknya ntar kita lihat aja nih Serigetuk kayak gimana pokoknya sista gue gitu kita lagi dalam perjalanan nanti kita video lagi wah ini kita lagi ada di rest area nih coba si John rest area mana? itu tanya Bijo rest area mana Bijo? ini Kerawang rest area mana nih man? Kerawang, ini rest area Kerawang 4 kelahirannya Bijo kita mau makan dulu kita mau makan dulu soalnya kita aja makan nih di rest area rest area Kerawang ha? rest area Kerawang rest area Kerawang di John Soto semua gue mau Bandung ke FC kita udah sampai kita udah sampai gimana Jon? Wates ya? Wates ya? Wates ya Wates ya gue balik lagi kalau jam segera sampai Wates Wates Sari Wates Sari itu gimana? kita lagi menuju ke kawasan yang ditatan Tentu Nah kita lagi Rapan dulu Ya lah, kita sangat leman, gue bukan dengan Duri Marah banget Iyain aja Kita marah secara Toto nih Banu Pencok Bukan Anu mah, bikin sempur Berlain Tinggal Duran 200 Oh, diwaksud Jogja Terus? makanya jauh tidur dulu lah dia masih ke Jogja engga lah engga lah engga lah kelas terikutup abis kelas terikutup kita kemana? jauh deh, taruh lupa ada nah abis terikutup pokoknya kita istirahat lah iya nah kita nyerahkan dulu ya ntar kita lanjut lagi kita kembali tidak 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 kita sudah sampai di sekitar serigetuk cuman serigetuknya gak bisa dimasukin soalnya habis hujan gitu terus banjir jadinya airnya pasang harus di tempat serigetuknya ada gua gua apa namanya nih gua nya di bawah tuh goa ini serigetuk cuman jauh-jauh kita kemari tadi ini muka-muka lemes nih serigetuk gak bisa dimasukin ini gimana yaudah sambil kita mau nyari-nyari informasi wisata di Jogja nanti videonya lanjut lagi kalau kita udah menyusun rencana buat mau ke tempat mana selanjutnya setelah serigetuk ini oke udah lemas banget ya wah ini kita udah sampai di pantai siung cuman kita tadinya pengen ke pantai ngelambor dari serigetuk tadi kan serigetuk gak bisa tuh lagi banjir apa gimana kita ke pantai siung cuman pengen ke pantai ngelambor katanya mobil gak bisa lewat makanya lagi bingung nih terus kita bingung-bingung jajanan telur gulung kita jajanan telur gulung bahan udah beli nih dapet Jon gak tau beli apa gak di pantai siung ada bule-bule juga tuh jajanan telur gulung kita coba kesana pantainya pantai siung Jogja ya ya tuh sebelah setan ada karang karang Hai bule Hai ini gua gua mandi dari kemarin Hai udah parah banget tuh Mas boleh minta tolong foto-fotoin nggak masak gelap joe kita udah sampai di di BNS BNS itu bintang ngelambur ngelambur pantai ngelambur kita mau foto-foto dulu sebelum snorkeling eh gimana ban ayo ngomong-ngomong dua gimana nih di ngelambur nih Pak ngelambur cuk terik bro cuk terik nih kita lihat setia sudah lemes semuanya nih gua Banu si John pada pakai kacamata semua panas soalnya kita mau jalan dulu foto dulu kan bejo-bejo doang nggak pakai kacamata dia pakai topnya ayo gila bro anjir panas banget ayo foto dulu kita mulai snorkeling tuh ntar jam tiga an ini kita mau foto-foto dulu ntar jam tiga an ini kita pasti foto-foto tuh nang kamu mikirin ini yang ada sinyal gimana gue foto-foto dulu ya ntar lanjut nih kita habis foto-foto sekarang mau langsung ke pantai ngelambur pantai ngelambur udah siap mau ngeliat pantainya kayak gimana di ngelambur Jogja Gunung Kidul ya pokoknya itulah Hai set aja ya gila bro Hai ada tebing nih di belakang gua tuh tebing sini tuh tebing-tebing set foto kali ya video dululah bisa terus di belakang ada snorkeling tuh nah Hai gua iya, gw pake sandal ya wah belum ada persiapan sih jo, foto jo aduh gw doang pake cana panjang sih buat foto-foto pokoknya keren lah ini tebingnya nih jad, terlalu banget basah keren lah, pasirnya juga gak kotor, putih gw coba ke karang-karang keren apaan? lalu kayaknya mau foto-foto dulu nih nah ini kita lanjut lagi ke karang keren jadi disini snorkelingnya cuma di antara dua tebing ini tuh wits di antara dua tebing ini nah ini gw lagi sial aja nih dateng apa? airnya lagi keruh jadi gak tau sih fotonya juga kayaknya bakalan jelek kayak di antara dua tebing ini cuma itu kan belakang gw ada tebing ini yang gede nih bagus tuh cuma gak tau bisa dipanjat apa enggak nah itu yang lagi mau snorkeling lagi ada nih cewek-cewek tuh itu dia rombongan dari tempat gw nyewa tempat snorkelingnya bareng cuma dia duluan kita disini gw mau merekam sama upload kemudian gitu cewek cuaca panas banget gila cerah banget buat foto bagus buat benang bagus cuma sayang aja airnya keruh oke? oke gak nih sebelum ini gw selesaikan kesan-kesannya doang kesan-kesannya bentar dulu Jon gw sih gak ada kesan macam-macam ya tapi gw ngeliat di arah jam 12 badannya itu loh loncengan 80 memper depan 75 gila kalo gw sih gw gas coba gimana kesan-kesan kalo gw sih gw gas apaan yang digas main gas-gas apaan aja apaan aja pokoknya gw gas apaan aja gw gas pokoknya asli tante-tante juga digas gw gas gak pake lama san ini gw upload bentar bang pokoknya gitulah gw pengen nanya bejo temen gw satu lagi cuma ngotohin si Jon belum kelar itu awannya keren banget bro udah liat nih keren banget keliatan tadi biaya kesini berapa bang biaya kesini kita seorangnya 50 ribu ojeknya 5 ribu jadi 55 ribu ojek berangkat doang goceng nanti kurangnya goceng lagi jadi 60 ribu itu 50 ribu udah sama foto udah semua foto foto 10 kali gaya alat snorkeling patung katak semuanya lah murah lah segitulah sebenernya ada yang 45 cuma kita udah yang lebih bagusnya 50 ribu gak tau bagusnya dari mana aku gak tau lagi moto ini oke ini segitu aja nih review dari sini nanti gw lanjut lagi videonya gw keliling Jogja malam minggu itu rencana mau ke Malioboro cuman gak tau nih disini dulu pokoknya ya ikutin aja lah jangan lupa di like di share videonya subscribe nanti lanjut lagi nanti lanjut lagi terima kasih